Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Kematian adalah misteri yang tidak bisa diduga. Ya, ia akan datang secara tiba-tiba. Siap tidak siap, kita akan mengalaminya. Termasuk para pebulu tangkis dunia. Mereka juga akan mengalami kematian. Dan siapa sangka, jika ternyata 6 pebulu tangkis dunia sudah meninggal dunia. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Markis Kido Kabar duka baru saja datang dari dunia bulu tangkis tanah air setelah legenda ganda putra Indonesia, Markis Kido meninggal dunia pada usia 36 tahun. Kabar duka itu pertama kali diutarakan oleh mantan pebulu tangkis Indonesia, Yudi Kartika, melalui akun Twitternya dan Instagram pribadinya pada Senin, 14 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. Markis Kido sendiri merupakan abang kandung dari pebulu tangkis Pia Zubaidah dan Bona Septano. Markis Kido merupakan salah satu legenda ganda putra bulu tangkis Indonesia. Selama berkarir, Markis Kido sering mengharungkan nama Indonesia melalui berbagai prestasi. Salah satu prestasi terbaik Markis Kido adalah meraih medali emas Olimpiade Beijing 2008 ketika berpasangan dengan Hindra Setiawan. Tidak itu saja, Markis Kido juga pernah berpasangan dengan Markus Gideon. Adakah yang tahu mereka juara di turnamen apa? 2. Tan Cetin Tan Cetin adalah mantan pebulu tangkis nasional Malaysia. Ia meninggalkan Malaysia pada Februari 2018 setelah 6 tahun menjadi pebulu tangkis di tanah kelahirannya. Tan kemudian berupaya membangkitkan karirnya dengan pindah ke Austria. Namun Tan Cetin mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 24 tahun. Usai mengalami kecelakaan mobil tragis pada 28 September di wilayah Pohol Rilais, 25 km selatan Brno, Republik Ceko. Dilansir dari situs Halte Asosiasi Bulu Tangkis Austria menyebutkan bahwa Tan Cetin bersama dua pebulu tangkis lain bernama Antonia Mencke dan Jenny Erl mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Austria usai mengikuti kejuaraan Ceko terbuka IC 2018. Tan meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Sementara Antonia Mencke meninggal dunia seminggu kemudian. Jenny Erl, salah satunya yang selamat dalam kecelakaan tersebut meski mengalami cedera parah dan masih dalam masa rehabilitasi hingga kini. Tan yang merupakan pemain spesialis ganda sebelumnya berpasangan dengan Tan Wigin. Keduanya menjadi runner-up di turnamen Bangladesh Open 2015 dan kembali finish di posisi kedua di Thailand International Challenge bersama Sivon Lai di tahun yang sama. 3. Trinang Kurnak Trinang Kurnak adalah pemain bulu tangkis sekaligus karyawan di sebuah perusahaan kereta api India. Nasibnya berakhir tragis ketika ia mengalami kecelakaan kerja pada November 2018 silam. Saat itu ia tersetrum dan terjatuh ketika mengerjakan bagian atap kereta di Narkel Danga, Kolkata. Luka bakar 80 persen dan cedera di kepala membuat nyawa pria 26 tahun itu tak terselamatkan. Mengutip Telegram India, pihak keluarga menyalahkan perusahaan kereta api atas kematian Trinang Kurnak. 4. Rian Sukmawan Rian Sukmawan meninggal dunia di Semarang pada Sabtu 28 Februari 2016 yang lalu. Atlet kelahiran Semarang 21 November 1985 ini meninggal dunia sesaat setelah eksebisi bulu tangkis. Prestasi Rian di bulu tangkis antara lain meraih juara bersama Yonatan Suryatama Dasuki di Indonesia Surabaya Challenge 2007, finalis Indonesia Grand Prix Skoll 2010, bersama Rendra Wijaya, dia juara White Knights 2011 dan juara Victor Indonesia International Challenge 2011. 5. Shed Modi Sempat digadang-gadang menjadi penerus legenda bulu tangkis India Prakas Padukon, Shed Modi meninggal dunia dalam sebuah peristiwa tragis. Shed Modi adalah kampiun kejuaraan bulu tangkis nasional India selama 8 tahun beruntun, 1980 hingga 1987. Mengutip The Bridge, puncak karirnya tercipta di era 1980-an. Ia memenangkan medali emas Commonwealth Games 1982 dan meraih perunggu di ASEAN Games di tahun berikutnya. Namun karirnya yang tengah mengorbit harus berhenti ketika Shed Modi tewas ditembak di Lucknow pada 28 Juli 1988. Di malam itu, pemain bernama lengkap Shed Mehdi Hasan Zaidi ini baru saja meninggalkan stadion usai sesi latihan. 6. Tati Sumirah Legenda bulu tangkis Indonesia, Tati Sumirah meninggal pada 13 Februari 2020. Wanita kelahiran Jakarta 9 Februari 1952 ini merupakan pemain bulu tangkis era 1970-an hingga 1980-an. Selama karirnya, Tati sukses menyebut gelar juara kedua dalam ajang Piala Uber pada 1972. Sedangkan di Piala Uber 1975, ia berhasil menyumbangkan medali emas untuk tanah air bersama tim Indonesia. 7. Johan Wahyudi Legenda bulu tangkis Indonesia, Johannes Wahyudi, atau lebih akrab di sapa Johan Wahyudi, meninggal dunia pada 15 November 2019. Semasa aktif menjadi pemain, dia merupakan sosok yang disegani berkat deretan prestasi bersama rekan duetnya di sektor ganda putra, Cun Cun. Johan Wahyudi Cun Cun tercatat sebagai salah satu duet ganda putra paling sukses sepanjang sejarah. Dilansir dari laman PB Jarum, duo Johan Wahyudi Cun Cun menjuarai All England sebanyak enam kali dari tahun 1974 hingga 1980. 8. Jung Jai Sung Dunia bulu tangkis begitu berduka di tahun 2018 yang lalu. Salah satu mantan pembulu tangkis top asal Korea Selatan, Jung Jai Sung, meninggal dunia di usia 35 tahun. Dikutip dari media-media internasional, Jung Jai Sung meninggal karena serangan jantung, Jumat 9 Maret 2018. Polisi menyatakan Jai Sung meninggal karena aritmia atau gangguan irama jantung. Jung Jai Sung merupakan pasangan sehati Li Yong Dai. Selama bermain bersama, keduanya panen gelar. Selama enam tahun, 2006 sampai 2012, Jung Jai Sung dan Li Yong Dai berhasil meraih 27 gelar. Rintianya, 18 gelar juara BWF Super Series, 6 gelar juara BWF Grand Prix, serta 2 gelar BWF International Challenge Series dan medali emas kejuaraan Asia 2008. Termasuk pencapaian medali perunggu Olimpiade 2012, medali pera kejuaraan dunia di tahun 2007, 2009, dan medali perunggu 2011, serta medali perunggu ASEAN Games 2006-2010. Seperti dikutip dari Badzain.net, tidak itu saja, mereka meraih gelar All England sebanyak dua kali. Gelar pertama diraih di tahun 2008 ketika mengalahkan Wang Jiman dan Li Jai Jin dengan skor ketat 20-22, 21-19, 21-18. Keduanya kembali juara di tahun 2012. Kali ini dengan mengalahkan ganda kuat China, Chai Yun, Fu Haifeng lewat rubber game, 21-23, 21-9, 21-14. Sebelumnya di semifinal, mereka mengalahkan ganda Denmark, Matthias Boy, Justin Mogensen lewat skor sadis, 21-14, 21-3. Oke guys, itulah mungkin sederet atlet bulu tanggis kita yang telah lebih dulu berpulang. See you next video, bye-bye!